Naiknya harga minyak goreng kemasan, kita membuat minyak goreng curah langka dan diburu warga, seperti di Solo, Jawa Tengah. Warga rela antre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp15.500 per liternya. Pembelian mayoritas pedagang makanan ini mengelukkan langkanya minyak goreng curah di pasar saat ini. Sekarang dari jam berapa? 7 jam 7. Bu, ini setiap hari ngantri di sini atau gimana? Ya, kalau habis om kita, tapi sering. Pernah nggak bu ngantri terus nggak dapet? Pernah, sering. Rp15.500. Rp15.500. Itu sehari antri pasti dapet atau belum tentu? Belum tentu. Sudah pernah sampai berapa hari paling lama? Sudah berapa hari? Selamat sih, mas. Tentara di Serang, Banten, warga juga rela antre berisakan untuk mendapatkan minyak goreng curah saat ada operasi pasar di salah satu pasar induk. Harga minyak goreng curah dalam operasi pasar ini dihargai Rp14.000 per liternya. Yang setiap pembeli dibatasi hanya boleh membeli maksimal 14 liter minyak goreng curah. Sementara di pasar tradisional Bandar Lampung, harga sejumlah kebutuhan pangan juga mengalami kenaikan drastis jelang memasuki bulan puasa. Seperti harga minyak goreng curah yang dibanderol seharga Rp22.000 per liternya. Sedangkan harga bawang putih juga naik mencapai Rp30.000 per kilogramnya dari harga Rp16.000. Sementara Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel menilai penyebab kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng bukan karena mafia pangan, melainkan karena aturan pemerintah yang dinilai tidak tepat. Rahmat Gobel menyebut jika kebijakan harga minyak goreng saat ini justru membuat para pengusaha mencoba mencari keuntungan, sehingga seharusnya pemerintah mengevaluasi aturan yang dibuat terkait minyak goreng. Kita evaluasi adalah apakah peraturan-peraturan pemerintah ini sudah membangun iklim orang berdagang maupun investasi yang baik. Ini yang pemerintah harus mengevaluasi terhadap semua kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturannya.